Intro Yang sapa plastik melahan munduhan Sampah yang terbisa di daur pulang Yang pesu mebelanja, tegaran ingetan Buli Jumlah, gak berkantung peridik Jaga, jaga, jaga kebersihan Busing dan ikutang sampah sembarangan Bareng, bareng ira geja ke lingkungan Apa hidup bersih sehat jauh bekerja Jajaran Polsek Jampang Kulon dipimpin Kapolsek Jampang Kulon Ibtu Muklis SIP Melakukan giat bersih-bersih masjid Sekaligus memberikan bantuan karpet Buat masjid yang berada di wilayah hukumnya Giat dimulai dengan membersihkan Sampah dan bersih-bersih di dalam masjid Mikrobul Muslimin sekitar pukul 08 Lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Kamis 13 Juli 2023 Selain melakukan bersih-bersih di dalam masjid Lingkungan luar sekitar masjid besar Mikrobul Muslimin pun teluput dari perhatian Pantuan di lapangan acara Giat bersih beraih serta bak sos tersebut Melibatkan 8 personil dari jajaran Polsek dibantu juga dari unsur Tokoh pemuda setempat Unsur pemerintah kelurahan Tokoh masyarakat sekaligus dari KBPP Polri Polsek Jampang Kulon Selesai membersihkan masjid besar Mikrobul Muslimin Kemudian berlanjut pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Melaksanakan bansos pemberian karpet Sejadah kepada Ketua DKM Masjid Nidakbahari Yang beralamatkan di kampung Panglayungan Kelurahan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Kapolsek menyampaikan bahwa Giat yang dilakukan bertujuan menjaga Kebersihan terutama di lingkungan tempat ibadah Dan ajang berbagi keperluan untuk tempat ibadah Supaya berguna bagi jamaah yang melaksanakan ibadah Negara ingetan Mudi Jumat Yang berkantau berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya itu Mudi Skamposek Jampang Kulon Berikut tim Pada hari ini Kami setanggal 13 Juli tahun 2023 Dimulai dari sekiranya jam 09.00 sampai jam 11.00 Kami melaksanakan peduli lingkungan Kalau biasanya kami bilang korpe Di sekitaran masjid besar alun-alun Jampang Kulon Kemudian kami lanjutkan dengan Bantuan sosial ke Masjid Nidabahari Tentunya Tujuan kami ini Dengan niat Sehingga Lingkungan itu bersih Kelihatannya Harapannya Apa yang kami lakukan bisa bermanfaat Baik langsung Ataupun tidak langsung Kepada masyarakat Dan bisa dicontoh Sehingga di lingkungan kita itu Kalau bersih Enak kelihatannya Saya rasa Itu aja Karena Kami ucapkan terima kasih Untuk polsek Jampang Kulon Dan masjid Karena kami Terima kasih Semoga bermanfaat Dan memaikannya di balas Pada luar Dari polsek Jampang Kulon Kameramen aset topik Dan reporter Palapati VR Yen Sabta Nurdian Cah SE Mengabarkan Para diranya Jaga lingkungan Apa hidup bersih Sehat Jaman kerja Yang sampah plastik Melahang munduhan Sampah yang toh Bisa di daun ulang Yang bersih Yang bersih Membelanja Negara ingatan Muli cuma Yang berkantong Berdiri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya